Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama mencipti disini di video kali ini aku akan mengajak teman-teman belajar tentang aplikasi Pixlab dengan awal atau basic nah di video kali ini kita akan membuat efek kertas seperti ini menggunakan aplikasi Pixlab sebelum aku lanjutkan videonya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini setiap hari memberikan informasi menarik tentang desain menggunakan aplikasi Pixlab dan hasil dicetak tidak pecah Oke langsung saja kita masuk pada aplikasi Pixlab kalau benar ini malah video ya jadi ya kita hapus dulu nah seperti ini kita ubah terlebih dahulu backgroundnya disini kita atur backgroundnya warna warna apa putih ya oke eh sebelum kita membuat efek kertas teman-teman masuk pada menu segi 6 lalu teman-teman pilih shape nah disini teman-teman untuk membedakan warna dengan background kita geser untuk memberikan warna beda atau kita kasih warna hitam aja dulu seperti ini lalu teman-teman panjangin sedikit sekarang kita centang nah untuk efek bolong-bolong teman-teman kasih shape aja lagi lalu teman-teman pilih ini lalu pilih ini lalu perkecil jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil benar-benar kira-kira segini centang lalu kita copy kita edit kita geser ke sini pokoknya teman-teman copy edit geser ke sini centang copy edit geser oke copy edit nah ini tinggal kita tempatkan dengan sesuai jadi jaraknya harus sesuai ya ini nanti kita atur biar bisa bisa tempat di tengah-tengah nah teman-teman biar lingkaran-lingkaran ini bisa presisi berada di tengah-tengah teman-teman pergi ke menu relative position pilih ini ini juga kita relative position pilih ini ini tadi belum ke klik ya klik ini kalau ini juga ini YE juga ini juga ini juga relatif position ini juga relatif position juga relatif position oke setelah berada di tengah-tengah seperti ini teman-teman pergi ke menu ini lalu teman-teman kasih centang aja langsung semua dicentang 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 selanjutnya teman-teman klik ini lalu kita oke dan sudah jadi tinggal perbesar sedikit ini nanti jadinya efek kertas blender ya Nah di sini kita atur biar bisa ini nanti bisa diubah-ubah warnanya teman-teman gabungkan jadi satu klik menu ini kalau ini lagi lalu ini dan ini ini digabung juri satu kita oke nah sudah tergabung sekarang kita pergi ke menu eraser color enable kan hidup hidupkan enable nya toleransi kita pilih pol lalu kita centang nah ini bisa baru bisa kita ubah warna-warna merah-warna sesuai dengan keinginan teman-teman misalnya disini kita ubah warna merah biru kita bisa miringin atau bisa warna seperti ini nah disini bisa teman-teman tambahkan set lagi untuk efek solasi ya seperti ini kita pilih ini kita turunin Oke kita turunin opacity nya seperti ini udah tinggal deh kita kasih tulisan teman-teman tulisan misal disini kisah kasih tulisan oke di semangat aku misalnya teman-teman mau menulis diari semangat hanya ya bisa lacer ya oke kita oke nah disini teman-teman bisa ketematkan disini mereng kan oke seperti inilah kira-kira ini cocok buat teman-teman yang hobi sekali tentang apa tentang menulis diari disini teman-teman bisa ubah fontnya fontnya disini paling cocok itu font seperti ini oke seperti ini nah mudah sekali kan teman-teman oke jadi itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan pastikan teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update video tentang tutorial basic di pixel lab di channel ini saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati